Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun anda berada, berjumpa kembali dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, sebelum ini, tadi malam, saya mengupdate berita terkait dengan perkembangan wabah corona yang terjadi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya ini, salah satu korban positif COVID-19 ini meninggal dunia dan Masya Allah bahwa jenazah ini mengalami penolakan berkali-kali oleh warga masyarakat Kabupaten Banyumas ketika anda dimakamkan. Tidak cukup satu kali, tetapi lebih dari tiga kali. Di satu tempat ditolak oleh warga, pindah ke tempat yang lain ditolak dan seterusnya, hingga kemudian aparat mengambil kebijakan pintas. Dan ternyata juga tidak sampai di sini, ternyata tidak efektif apa yang dilakukan oleh PMK Banyumas di dalam menguburkan jenazah korban corona ini. Niatnya ingin menyembunyikan dari warga, niatnya ingin aman agar tidak kembali ditolak, tapi justru sebaliknya. Terita jenazah korban corona di Banyumas kali ini tidak sampai, tidak cukup sampai di sini. Karena begitu warga tahu, ada malam-malam kemudian mendapat protes keras dari warga setempat yang ada di kawasan sekitar Cilongok dan Pekunjen. Dan pada akhirnya sampai saat ini, detik ini saya mengunggah video ini, yakni pada hari Rabu pagi sekitar jam 6.00, warga tetap menolak dan diputuskan dibongkar kembali untuk dipindahkan ke lain tempat. Belum jelas akan dipindahkan kemana lagi dan kita juga tidak tahu apakah akan diterima ataukah ditolak. Nah, saya kira kita harus mengevaluasi diri, kita harus sama-sama mengerti, memahami agar ini tidak boleh terjadi. Ini sungguh sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Ini sangat memprihatinkan. Warga masyarakat tidak hanya tahu bahwa korban jenazah korona ini bukanlah korban kejahatan, bukanlah teroris, bukanlah penjahat yang harus ditolak mahkomnya. Almarhum korban wabah korona ini adalah korban wabah korona yang tidak bisa dihindarkan, jenazah yang bisa jadi adalah mulia di sisinya, yang bisa jadi diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itulah, kepada seluruh warga masyarakat Banyumas khususnya dan seluruh warga Indonesia yang mungkin akan menghadapi hal yang sama, bahwa sikap menolak jenazah korban korona bukanlah sikap yang diajarkan oleh agama Islam. Kalau ini Islam. Dan saya yakin pemeluk agama lain pun memiliki sikap yang sama. Yang kedua, bahwa secara medis korban korona setelah dirawat dan telah dikemas sedemikian rupa oleh petugas medis agar aman posisinya tidak menjangkit, tidak menyebarkan virus korona yang ada pada tubuhnya. Nah, oleh karena itu, saya kira ke depan ini selain warga masyarakat juga harus dibuka matahadinya, harus menyadari bahwa ini adalah tindakan yang tidak benar. Aparat pemerintah yang terlibat di dalam penanganan jenazah ini juga harus berhati-hati, berkomunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia akan menjadi tempat pemakaman dengan para ulama, tokoh agama, sehingga dengan komunikasi yang matang antar semua elemen ini, proses pemakaman kemudian bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada penolakan. Nah, kalau saya amati yang terjadi di Banyumas ini, nampaknya tim dari gugus COVID-19 ini kurang berkomunikasi dengan seluruh elemen yang saya sebutkan tadi. Bahkan yang terakhir sungguh, yang terakhir justru menjadi bemerang. Niatnya ingin menyembunyikan dari pengetahuan warga, karena sudah tiga kali ditolak pada siang harinya, tetapi justru sebaliknya penolakan menjadi semakin keras. Nah, ini menjadi evaluasi kita semua, dan saya kira gugus COVID-19 yang menangani corona ini harus melibatkan unsur lain, selain unsur medis, aparat keamanan, dan aparat dari Pemkap, tetapi juga harus melibatkan tokoh agama. Ini penting agar mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan jenazah yang akan diguburkan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menolak, dan mereka menyadari bahwa korban jenazah corona ini adalah korban jenazah yang harus dimuliakan, yang tetap harus dirawat, dibakamkan sebagaimana mestinya. Dan mudah-mudahan ini adalah yang pertama dan yang terakhir di Banyumas, dan untuk selanjutnya tidak perlu terjadi peristiwa yang memalukan ini, peristiwa yang memprihatinkan ini. Para ulama di Kabupaten Banyumas, saya harus ikut turun tangan agar tragedi ini tidak kembali terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.